Intro Jadi yang saya ingat semenjak usia TK itu saya sudah memang tertarik dengan yang namanya Tari Nah karena dulu memang bapak dan ibu saya kan kebetulan bidangnya kan itu Si mbah atau eyang saya kebetulan juga pengerawit Kalau mbah buyut kebetulan dalang Jadi kehidupan dari kecil itu memang wayang, kerawitan, tari ini mewarnai masa kecil saya Pada waktu itu memang saya lebih tertarik pada bidang tari Meskipun pada praktiknya seni kerawitan ini melengkapi Karya temurun ini mewakili keinginan saya Ketika saya dulu dilahirkan dari keluarga seni Dan langsung maupun tidak kompetensi seni itu menurun ke saya Segala apa yang saya curahkan kesayangan saya kepada anak itu Mesti berwujud refleksi kata-kata seni Atau misalnya suara kendak, jawa Sekara otomatis dia mendengar itu Itu ekspresi-ekpresi seni yang saya tampilkan menurunkan bapaknya barangkali begitu sejak kecil. Saya sangat senang sekali dari kecil dengan rician kendang atau instrumen kendang. Jadi mungkin lebih eksis sebagai pengendang cilik pada waktu itu ya. Masuk sekolah SD masih kecil sekali itu. Sudah tak ajarin kendang, menurunkan kendang ladrang. Ini juga bisa. Sajaknya itu lebih bakat gitu. Apa itu jenisnya keturunan apa gimana nggak tahu saya. Isenono coba, aku tak gawe pola isenono. Sudah mulai saya ajak mengikuti karya saya itu sejak masih di SMA. Jadi sering saya libatkan sebagai pendukung ketika saya berkarya karantan. Nah mulai dari situ bapak itu memberikan kesempatan kepada saya untuk menunjukkan kompetensi saya. Secara tidak langsung memperkaya referensi musikal. Ini saya ada karya, saya juduli Satrio Tomo. Pangling buatan. Oh. Karya berjudul Satrio Tomo ini terinspirasi dari salah satu gending yang diciptakan oleh bapak saya. Karya yang sudah saya biasa mainkan juga dalam format gamelan begitu. Lebih mudah karena saya merasa mengenali musikalitasnya begitu. Berkolaborasi dengan Astariyarno Swastiastuti kebetulan ini adalah istri saya yang dalam drama Tari Ramayana menjadi salah satu sinden. Saya menggunakan media tidak hanya gamelan, sinden ini saya dampingi dengan musik elektronik begitu. Maknanya, makna dari cakepan atau syairnya ini kental dengan nuansa patriotik. Bumpo Karno setelah diusir oleh kakaknya, kemudian dia menyepi di tengah hutan bertapa kembali. Ini salah satu cara untuk mengapresiasi karya bapak saya, Pak Trusto. Trip-trip atau perjalanan pikiran kreatifnya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang saya lakukan ketika saya muda berkarya. Hingga akhirnya ketika saya masuk ke ISI, tahun pertama masih merasa inferior. Lalu tahun kedua mencoba untuk membuka relasi lebih luas. Tren iringan itu dari tahun ke tahun selalu saya cermati. Hingga akhirnya saya pernah meraih penata iringan terbaik Festival Sendera Tari tingkat DI pada waktu itu. Kemudian makin banyak lagi nih orang minta tolong. Scoopnya tidak hanya membuatkan iringan sendera tari. Akhirnya tarian lepas, kemudian yang namanya membuatkan iringan untuk karya tugas akhir, teman-teman jurusan tari. Ini makin sering. Perjalanan saya mengenal gamelan dan komputer ini memang dimulai saat itu. Saya mulai silah jawanya itu ngelidik ya. Ketika pada waktu itu saya kerja tahun 2006 sampai 2009 di Australia. Untuk mengisi kesibukan di sela-sela kerja itu saya mencoba mendalami musik komputer. Mengenal software-software yang biasa digunakan oleh komposer-komposer profesional untuk mengkompose musik. Ketika akhirnya marak musik digital gamelan yang satu perangkat bisa kita lempit ya. Bisa kita lipat dalam satu perangkat yang portable. Ini sangat menarik karena apa? Generasi masa kini kan butuh apa-apa itu yang cemepak. Buka di laptop sudah ada gamelan di situ. Buka handphone sudah ada aplikasinya sudah bisa main gamelan. Ini kendang Jawa. Ini kendang Jawa yang saya buat versi midinya. Di era saya bukan menjadi masalah ya, tapi ketika itu ke para tokoh-tokoh yang disepuhkan. Akan beranggapan aneh ketika. Iki gamelan kok di datik ke siji karo komputer. Unini datikoyongin ini. Itu karena beliau itu berpatoan dengan tradisi atau pakem-pakem yang sudah ada dalam bermain karawitan. Sebenarnya kalau itu kaedahnya ngurawit, itu pasti ada pakemnya. Karena semua gending itu berstruktur dan itu mempunyai pakem sendiri-sendiri. Yang mana yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita luskan begitu. Nah, perkembangan gamelan ini harus kita selaraskan dengan perkembangan zaman. Peran teknologi sangat besar ya. Ketika kita tidak bisa menjinakkan teknologi, ini bisa saja. Substansi lokal kita ini justru akan tergerus begitu. Saya beruntung karena saya tidak alergi terhadap musik apapun. Meng-create gamelan menjadi sesuatu bentuk yang lain dari bentuk konvensional yang sudah ada. Itu saya rasa akan baik-baik saja. Semuanya akan mengalur pada garisnya sendiri-sendiri. Menjadi pengkayaan dalam khasanah hasil karya dengan materi gamelan. Ya, tidak ada solusi lain selain kita ini bersahabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika kita ingin merelevansikan apa yang kita punya ini, khususnya seni tradisi. Khususnya lagi kerawitan ini awet sepanjang masa, kita harus luas. Teknologi maju ya kerawitannya harus nututi bahasa Jawanya, harus mengikuti. Ketika kita ingin melestarikan ya buatlah seluas mungkin tanpa melunturkan basicnya begitu. Itu penggalan musik dari tari gugur gunung waktu itu sampai tingkat nasional. Dia mengirimkannya itu, gila ini saya mau bayar berapa karya sebagus ini? Orang-orang saya tahu loh, jaman semuanya, 100-100. Dan dia buatkan total, total. Lalu saya menemui dia dan memberinya berlebih. Loh, dia kok ngomongnya rasanya bro? Saya bilang, ya karya Anda memaksa saya untuk tidak terlalu hina orang ngergani karya. Bagaimana rispek, saling rispek ya saya punya keinginan karya dalam kondisi tidak punya. Tapi dia tetap mau, padahal wis drusen waktu ku. Karya berjudul Dissolve, larut bisa mewakili kesungguhan bisa mewakili totalitas. Ketika menjadi seorang seniman ini tidak total, tidak akan bisa optimal. Nah, saya meminjam media rebab. Menurut saya rebab ini sangat fleksibel untuk wahana olah melodi. Dan di dalam Dissolve ini saya juga menyelipkan serat cendini, pupuk asmorondono di dalamnya. Yang sebetulnya ini hanya untuk memperkuat simbol larut, simbol totalitas. Mendalami sesuatu ini sampai dasarnya, ya begitulah. Semestinya seni itu seperti itu. Ketika kita sedang memainkan repertoire, ya kita harus menyelam sedalam-dalamnya. Terima kasih telah menonton! Satu hal yang selalu ditekankan oleh ibu saya, ibu mertua saya, ibu Suharti bahwa... Jogeto sa' jeruning nabuh. Nabuo sa' jeruning joget. Jadi menari lah ketika kamu tuh nabuh gamlan atau mengiringi gamlan atau termasuk membuat iringan tari. Musiknya Mas Ano ini udah seperti mengajak kita menari. Sudah penuh dengan makna, sudah penuh dengan nyawa. Ketika karya tarinya hidup tapi musika tidak hidup, ini tidak menjadi satu kesatuan yang bisa berbicara. Banyak sekali karya saya yang terus berkolaborasi dengan Mas Anon. Rekan kerja yang sama-sama bisa saling berinovasi, tapi tetap mempertahankan energi tradisi yang kita punya. Mas Anon hadir dalam musiknya tidak hanya fisik, tidak hanya bentuk karya, tapi sampai ke hati. Menafsirkan karya saya ini sebagai karya apa terserah. Bagi saya, karya musik yang bagus adalah karya yang bisa menggerakkan jiwa penikmatnya. Itu saja menurut saya. Musik Semorogomo artinya perjalanan cinta. Jadi dari awal benih cinta ini tumbuh, kemudian mengalami pasang surut, naik turun, dinamika dan lain sebagainya. Hingga akhirnya menuju bagian akhir ending pencapaian yang karakternya happy ya. Saya menggunakan media tuturnya ini tembang pangkur, bagaimana mempresentasikan romantisme dalam pupuh pangkur. Jadi bagaimana membangun konstruksi musik yang dinamik, kontrasnya ada, susahnya ada, senengnya ada, kemudian mencekamnya juga ada. Ini semua yang saya alami, semua perjalanan cinta yang berliku-liku hingga akhirnya happy ending. Mantap pada satu jalan cinta yaitu Semorogomo. Karya Loro Blonyo ini saya angkat dari karya keguritan Almarhum Jaiminka. salah satu tokoh sastra di Yogyakarta. Sebetulnya simpel yang ingin saya sampaikan bahwa setiap orang ini perlu diingatkan tentang kesetiaan. Loro Blonyo ini kan ibaratnya kesetiaan yang bisa kita contoh. Dua sosok yang berjajar, duduk berdampingan, diterpa angin, ombak. Mereka tidak pernah berusaha untuk goyah ya. Komitmen mereka itu kuat untuk selalu hidup berdampingan. Ini bisa juga dimaknai kesetiaan terhadap profesi. Bahwa kita itu kalau sudah yakin terhadap sesuatu yang kita geluti ya, ya itulah. Selalu ingatlah Loro Blonyo itu. Setia dan konsisten pada komitmennya begitu. Sastra Sarkoro saya ambil dari karya agung. Bujangga dari Jawa. Dan dia adalah Raja Mataram. Dan saya sangat mengagumi beliau. Sultan Agung Nganyokogusomo. Salah satu karya besarnya ini Sastro Gending ya. Sastro Gending ini ternyata banyak memuat hal-hal yang memang perlu ditularkan kepada generasi masa gini. Ya meneruskan lah istilahnya gitu. Meneruskan pesan dari Sultan Agung ini bahwa semua orang ini kan punya tujuan hidup. Selama menggapai tujuan ini kita ada dalam kehidupan yang sudah difasilitasi dengan alam semesta yang sungguh berharga isinya. Kemudian dari apa-apa yang sudah tersedia ini tidak selalu kita mengambil manfaat dari alam. Tetapi kita harus juga dalam hidup ini selalu bermanfaat. Kita dihidupi oleh karawitan, oleh gamelan. Sudah menjadikan saya seperti sekarang ini ya. Apa yang bisa kita lakukan sebaliknya? Kita ganti menghidupkan. Nah umah gamelan kami dirikan, kami kelola salah satunya untuk menjalankan fungsi bermanfaat. Ini kita sudah sampai di desa. Nah inilah umah gamelan. Umah gamelan berdiri sebagai komunitas pada tahun 2015. Dimaksudkan untuk menjadi wadah berkesenian baik bagi warga sekitar maupun masyarakat karawitan dimanapun mereka berada. Tempat ini terbuka, siapapun boleh datang memakai tempat. Kami tidak komersil dan ini sebagai salah satu wujud nyata kemanfaatan dari fasilitas gamelan yang bisa juga dijadikan wadah bersosialisasi, wadah bergaul, menambah wawasan dan yang jelas melestarikan seni budaya Indonesia. Nah saya pun ingin sekali anak-anak saya ini menuruni kompetensi dan kecintaan saya terhadap karawitan maupun tari Jawa. Karena kelangsungan regenerasi ini penting sekali selalu ditekankan. Kita harus mau berbagi dengan generasi selanjutnya. Bahwa tradisi karawitan ini berkembang dengan oral, melihat, menirukan, kemudian mencoba dan menambahkan improvisasi. Ini yang harus kita pegang terus. Jadi estafet apa yang kita punya produk budaya luhur ini, ini mesti kita lakukan dengan cara yang luas. Semoga karawitan dapat diterima lebih luas lagi dan dapat dikembangkan khususnya oleh generasi muda. Karawitan harus menyesuaikan laju perubahan zaman. Ini sangat mungkin dilakukan oleh generasi-generasi mendatang. Jadikan teknologi dan kemajuan zaman ini sebagai inspirasi bagaimana cara mengangkat gamelan kita ini setara dengan musik-musik populer dunia yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.